Sempat tertunda karena skandal protokol COVID-19 pada September lalu, akhirnya Argentina kembali bertemu Brazil pada Rabu pagi 17 November 2021. Duel klasik antara dua penggawa Amerika Selatan ini akan berlangsung di Estadio San Juan del Bin Centenario, Argentina. Meski sudah mendapat tiket emas menuju Piala Dunia 2022, Brazil diprediksi akan tampil ngotot dan Spartan sejak awal pertandingan. Maklum, Neymar CS digadang-gadang membawa misi balas dendam Copa America kepada Argentina. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sejatinya, Argentina memiliki 28 poin dan hanya perlu tambahan 3 poin saja untuk membuat mereka aman di posisi 4 besar. Ya, dari 10 tim yang memperbutkan tiket utama menuju Qatar di Jonakan Mubol, hanya 4 negara saja yang bisa berangkat. Brazil lebih dulu mengamankan diri dengan raihan 34 poin dari 12 pertandingan. Walaupun masih menyisakan 6 laga, tim Samba sudah dipastikan gak akan terlempar dari posisi 4 besar, yang merupakan batas lolos langsung ke Piala Dunia. Namun demikian, masih ada kesempatan bagi 3 negara yang berpeluang menyamai atau melewati raihan poin Brazil saat ini, yakni Argentina dengan 28 poin dari 11 laga, Ecuador 20 poin dari 13 laga, dan Uruguay 16 poin dari 12 laga. Nah, laga Argentina kontra Brazil menjadi penentu. Pertandingan bergensi tersebut diprediksi bakal panas. Pasalnya, laga ini menjadi ajang balas dendam Neymar CS saat kala dipecundangi oleh skuad La Albi Celeste di final Copa America 2021 dengan skor tipis 1-0. Sementara itu, Argentina tentu gak ingin diam saja di hadapan para pendukungnya. Tim besutan Lionel Scaloni itu diakini juga akan tampil Spartan sejak awal guna mengincar gol demi gol. Sayangnya, dalam 5 pertemuan resmi terakhir, Brazil dapat dikatakan lebih unggul dari rivalnya itu. Argentina menang 2 kali, sedangkan 3 pertandingan lainnya jadi milik Brazil. Sejatinya, persaingan Brazil vs Argentina dimulai pada 1914 di ajang Copa Roca. Momen itu merupakan pertandingan yang mempertemukan kedua tim terbesar di Amerika Selatan tersebut. Dikutip dari situs FIFA, Copa Roca dibuat setahun sebelumnya pada 1913 oleh mantan Presiden Argentina, General Julio Argentino Roca. Dalam edisi pertama yang digelar di ibu kota Argentina, Buenos Aires, tim Tengo kalah 0-1 dari Brazil. Di tahun-tahun awal pertemuan kedua tim, Argentina mendominasi atas Brazil. Namun Brazil lebih sukses dengan menjuarai Piala Dunia 1958 dan 1962. Tahun 1970-an menjadi masa sulit bagi Argentina yang hanya meraih satu kemenangan dan menelan tujuh kekalahan dari Brazil. Pada 1978, Brazil bermain imbang 0-0 dengan Argentina. Hasil itu membantulah Albi Celeste lolos ke final dan juara Piala Dunia, sedangkan Brazil menempati posisi ketiga. Sejumlah kemenangan penting dimiliki Argentina dan Brazil dalam rivalitas keduanya. Argentina mengalahkan Brazil 2-0 di final Copa Amerika 1937. Selain itu, tim Tengo juga pernah menyingkirkan Brazil dari Piala Dunia 1990 dengan kemenangan 1-0 di babak 16 besar. Perlakuan buruk Argentina dibalas Brazil dengan kemenangan adu penalti 4-2 di final Copa Amerika 2004 setelah kedua tim bermain imbang dua sama di waktu normal. Dilanjutkan kemenangan 3-0 di edisi 2007. Di Piala Konfederasi 2005, Brazil juga mempermalukan Argentina dengan kemenangan telak 4-1. Final Copa Amerika 2021 menjadi pertemuan ke-108 bagi Argentina dan Brazil seperti dikutip dari worldfootball.net. Sampai saat ini, Brazil lebih mendominasi dengan 43 kemenangan, sedangkan Argentina 40 kemenangan. Meski kalah dalam rekor pertemuan, secara keseluruhan nyatanya Argentina justru lebih mendominasi di ajang Copa Amerika. Dari 32 laga di turnamen terbesar Amerika Selatan itu, Argentina meraih 16 kemenangan dan menelan 5 kekalahan. Catatan di Copa Amerika itu berbanding lurus dengan prestasi yang dimiliki Albi Celeste. Argentina unggul jauh atas Brazil dalam perolehan trofi juara Copa Amerika dengan 15 kali juara, sedangkan Brazil baru 8 kali juara. Tingginya persaingan antara Argentina dan Brazil membuat derby Amerika Selatan itu dibuatkan ajang khusus bernama Super Klasik da Amerika sebagai pengganti Copa Roca. Pertemuan ke-109 ini sudah tentu Argentina mengincar juara serta hasil terbaik demi mengunci kelolosan. Tim Tenggo tampaknya tidak ada masalah pada skuadnya yang akan bertanding, sehingga seluruh penggawa Argentina siap diturunkan dalam laga panas tersebut. Di kubu Brazil, penyerang andalan Liverpool Roberto Firmino terancam tidak bermain dalam laga tersebut lantaran sedang mengalami cedera. Jadi siapa kira-kira yang bakal menang?